Oke, di video kali ini gue bakal sedikit membedah hasil kamera dari Android harga 5 jutaan Kira-kira sebagus apa sih ya kan? Di tahun 2024, kalo kita beli handphone baru Android harga 4 juta, 5 juta Dapetnya salah satunya kamera kayak gini Apakah jauh lebih worth it daripada si ipong-ipongan ya kan? Gue sedikit clarified anjay Kalo lo nonton di channel ini, perbandingan kamera tuh selalu dengan iPhone Why? Karena gue Apple user ya, sesimpel itu Jadi lo ga perlu tanya lebih dalam lagi, kalo lo perbandingan lain, channel lain banyak yang lebih proper, lebih bagus daripada video gue Oke? Nah, disini di Poco F5 ini, jadi handphone yang bakal kita bahas ini adalah Poco F5 yang RAM 8GB ya Ada yang 12, ya tergantung mampunya dimana, 4 juta, 5 juta, sekitar-sekitar segitu harganya Kalo kita ngomongin kamera, handphone ini tuh kameranya menurut gue cukup bisa diandalkan Tapi di video ini gue spesifik kebahas untuk video quality-nya aja Nah, kalo dari sisi fitur, jelas menurut gue di harga yang sama dengan iPhone di budget 3 juta Sorry, di budget 4 juta, 5 juta Lo bakal dapet iPhone second Tapi kalo lo pilih Android, lo bakal dapet HP baru kayak gini Dan handphone ini juga bisa ngerekam 4K Cuman sayang ya, 4K-nya ini stuck di 30 fps Tak apa-apa, 4K ini kepake banget buat lo yang butuh lebih deep lagi untuk urusan file videonya Cuman untuk kesemutan dalam merekam, 30 fps masih kurang sih menurut gue Tapi it's oke lah dengan harga segini, dikasih 4K yang cukup stabil, oke lah Nah, sebelum kita masuk ke rana video, perekaman video Handphone ini tuh menunjang banget buat rekordan Kenapa? Karena recording pake HP F5 ini yang harga 4.5 juta ini sangat wow sekali Yang pertama gue jelasin dari sisi layar Dikasih layar AMOLED yang cerah banget Jadi lo mau suka hati kalian lah Mau ngerekam di hutan, di gurun pasir yang ada badai Ada sinar matahari yang terang banget suhu derajat sampai 40 derajat celcius Handphone ini tetep bisa ngelayanin itu Karena meskipun lo pake di luar ruangan Layarnya ini pekat banget dan berasa banget bagusnya Dan kenapa handphone ini bisa dipake buat rekort-rekortan enak menurut gue Yang pertama, iya, layar yang kedua masih ada jack audionya Jadi buat aksesoris tambahan kayak microphone tambahan misalnya Lu tanpa danggel-danggelan lagi, tanpa kabel sambungan lagi Gini loh, kalo yang udah USB-C tanpa jack audio tetep bisa Cuman kadang danggel itu ada umurnya gampang rusak sambungan-sambungan kayak gitu Oke, di video ini gue pengen ngetes hasil kamera dari Poco F5 Jadi gimana nih, kita pake satu objek aja Dengan, ya, motor gue yang kecil ini yang merah ini Jadi menurut lo gimana hasil videonya Ini format video di 1080p di 60fps Dan gue pake cahaya studio TV-TV saja Dan ini gue ngomong ngebacot tanpa microphone tambahan Jadi lo bisa denger hasil audionya kayak gimana Nah, kalo sekilas ya, gue liat dari hasil perekaman videonya Ini buat lo yang mungkin bimbang ya Ah, gue pengen ngerekam, tapi hasilnya bagus Kalo gitu gue ambil iPhone aja Ini kan budgetnya mirip nih ya Di budget 4 juta, 5 juta gitu si F5 ini dengan iPhone XS, iPhone XR ya kan Tergantung lo mau beli batangan atau resmi Saran gue, kalo lo emang bener-bener butuh banget buat video Ya tetep iPhone sih Tapi kalo lo butuh juga sesekali hasil jepretan ya Hasil kamera yang wah banget Menurut gue, Poco F5 ini patut dipertimbangkan Oke, sekarang kita coba fokusnya Gue deketin Ya tuh Gue jauhin, gue deketin Nah, ini nih Ini yang gue bilang bedanya sama iPhone ya Dia fokusnya tuh gak se-halus iPhone Dan jaraknya itu gak bisa terlalu deket banget Ini gue agak jauhin Gue deketin Ini gue coba tap to focus ya Nah, baru main Kalo iPhone gak kayak gini Kalo iPhone dia bener-bener stabil buat Lo jauhin deket, jauhin deket Dia stabil Bedanya di Poco F5 ini Dari kemarin yang gue rasain sih seperti ini Dan buat situasi hasil rekamannya oke lah Menurut gue Gak ada yang salah dan bagus-bagus aja Dan Kalo kita liat dari belakang Seperti ini 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 tap to focusnya udah gue mainin ya Berarti kalo jauh Dia fokusnya gak dapet Kalo gue deketin Baru dapet Sekarang kita coba agak jauh Agak jauh lagi Nah, seginilah Ini udah setengah meter lebih Gue coba tap to focusin Set Nah, dapet fokusnya Sekarang gue deketin lagi Fokusnya kita coba deketin Kita deketin lagi Sedeket mana Wah, masih dapet Deketin lagi Masih dapet Deketin lagi Masih dapet Gila Gila, gila Kameranya lumayan banget loh ini Cuman minusnya HP ini Buat fokus Autofocusnya dia kurang ya Kurang gercep Gak kayak iPhone Karena Kenapa bandinginnya sama iPhone bang Lo tau kalo mampir ke channel gue Gue emang As always Bandingin sama iPhone Karena gue Apple user Jadi lo mau gimana gitu Kalo lo mau cari perbandingannya lain Tema yang lain Mampir aja ke channel lain Banyak Yang lebih bagus dari channel gue Lebih proper dan lain-lain Kalo gue Emang lebih suka menitik beratkan Kalo perbandingan kamera iPhone Karena gue daily drivernya iPhone Jadi mau gimana ya kan Nah Sekarang Gue coba goyang-goyangin ya Kameranya Gue coba goyang-goyangin Ini pengetesan simple aja ya Gue pengen ngasih bukti ke lo Bahwa HP ini bisa banget Diantelin kameranya Nah Jadi Menurut gue ya Kalo buat Perekam-erekam video Ini masih bisa banget Ini bisa diadu kok Kalo lo bandingin sama iPhone XR Gue megang F5 sih Jujur gue megang F5 Karena Antara hasil jepretan dengan Perekam videonya Kayaknya lebih better gue pilih Poco F5 sih Daripada iPhone XR Sekarang Kita coba agak gelap Bentar gue matiin dulu Lampu dari studio gue Ini agak gelap ya Ini masih bisa banget Dipake Kameranya gila Biasanya noise-nya banyak banget Ini masih bening loh Ini masih Bening Ini pengetesan simple aja ya Jadi Ya lo dapet lah Basic gambar Gambarannya Kamera Poco F5 tuh kayak gimana Karena kalo lo cari video review Untuk kamera Udah banyak banget Ini gue pengetesan simple aja Dan Gila ini Salut sih gue Bagus-bagus Jadi gimana menurut kalian Hasil rekaman dari si Poco F5 ini Worth it atau tidak Kalo lo nanya ke gue sebagai Apple user Gue bisa bilang Dan gue bisa kasih nilai Dari 1 sampe 10 Ngasih nilai ke handphone ini Untuk video recording 8 Kenapa? Karena rata-rata Android yang Di bawah ini Misalnya Let's say lo punya budget Cuman 3 juta Lo tanggung banget cuy Kayak nambah 1 juta Lo dapet kamera sebagus ini Menurut gue ini Worth it Banget Nambah performa Performa kamera juga nambah Ya kan Dan kepake banget Jadi buat lo di luar sana Yang dilema Gue pengen Upgrade Apa-apa ya Tapi yang kameranya Buat rekam-rekam Lumayan bagus Gue ngerekomendasiin Poco F5 ini Karena yang gue rasain Dari Poco ini Ini cukup bisa banget Diandalkan Buat keseharian lo Yang doyan banget Ngerekam Fitur buat fotonya Lumayan lengkap Video recordingnya Juga oke Masih bisa bersaing Sama Android-Android lainnya Dan Kesimpulan gue Kalo untuk skor kamera Dari 1-10 Gue bisa kasih nilai 7,5 Ya Kurangnya dimana Kurangnya menurut gue Di fitur kamera Kalo kita beli handphone second Seharga ini Di merek lain Sebenernya banyak yang Fitur lebih melimpah Cuman Ya plusnya Kalo kita beli hape ini Ini umurnya hape baru kan Dan menurut gue Kameranya masih cukup gila Sini hape